Intro Hai Assalamualaikum Sobat Kitchen Balik lagi di channel Jen Chico Di video kali ini aku akan membuat dessert yaitu puding lapis pandan santan Nah cara buatnya simple banget bahan-bahannya juga mudah kita temukan Kalau kalian penasaran ikuti videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktif komentarnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Pertama kita akan buat lapisan yang ke satu ya Siapkan panci Masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar putih Lalu 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan Lalu kita tambahkan sejumput garam dan 500 ml santan Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Jika sudah tercampur dengan rata kita akan masak dengan menggunakan api sedang ya Jangan lupa untuk terus diaduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal di bawah Nah jika sudah mendidih seperti ini kita matikan kompor dan kita aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut kita akan buat lapisan keduanya Pertama kita akan memasukkan setengah bungkus bubuk agar-agar putih 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan Lalu kita tambahkan juga sejumput garam Dan kemudian kita tambahkan 400 ml santan Dan terakhir 100 ml jus pandan Nah ini sudah aku saring ya Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang Jangan lupa untuk terus diaduk ya Nah jika sudah mendidih seperti ini kita matikan kompor dan kita aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang Kemudian disini aku sudah menyiapkan cetakan berukuran 22 x 22 cm Nah ini sebelumnya sudah aku basahi dengan air ya Nah kemudian kita akan tuangkan lapisan puding kedua atau puding pandan ke dalam cetakan Nah kita tuangkan membentuk percikan seperti ini ya Kemudian kita diamkan hingga dingin dan mengeras Nah ini sudah set ya Selanjutnya kita akan tuangkan lapisan pertama atau lapisan putih Nah kita tuangkan sedikit demi sedikit ya Kemudian kita diamkan kembali hingga pudingnya dingin dan mengeras Nah jika lapisan putihnya sudah dingin dan mengeras seperti ini Kita tuangkan lapisan pandan Nah ini kita diamkan hingga dingin dan mengeras Nah ini dia Sobat Kitchen Puding, lapisan, dan santannya sudah set ya Kita akan keluarkan dari cetakan Nah kita terlebih dahulu sisir dulu ya menggunakan spatula Oh pudingnya cantik sekali ini Percikan-percikan puding pandannya begitu bagus ya Lanjut kita potong-potong ya Nah aku akan memotongnya menggunakan pemotong seperti ini Yang bergerigi seperti ini ya Lalu aku akan membentuknya menjadi dadu Nah aku cobain ya Hmm pudingnya enak banget Manisnya pas Perpaduan antara gurihnya santan dengan wanginya pandan Begitu nyatu dimu Kalian wajib mencoba jadi rumah ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.